Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mayor Menter SPDI Guru SDN 17 Empat Koto Aur Malintang Sekaligus mahasiswa PPG Dalam jabatan Angkatan 1 Tahun 2022 Fakultas Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi Bertemu lagi dengan saya Untuk penampilan perticing Mari kita sama-sama menaksikan video perticingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak ibu semuanya sehat? Ya ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah karena hari ini adalah awal pertemuan kita Pada semester 1 Nah kemarin kita libur Bagaimana kabar anak-anak ibu Pada saat libur tersebut? Begini ibu Nah sekarang kita baca doa dulu ya nak ya Silahkan Ya ibu Boleh dipimpin oleh Ahmad Silahkan Baik ibu Oke teman-teman siap ya Bersiap Sikap berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang kita sudah selesai berdoa Nah mudah-mudahan di awal pelajaran kita ini Diberkahi oleh Allah SWT Amin Anak-anakku semuanya Pada pagi ini Sebelum kita lanjut kepada materi kita Yaitu Quran Surat Atin Kita Menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu Yaitu lagu nasionalis Untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air Tanah air kita apa anak-anak ibu semuanya? Indonesia Indonesia Ingat kan lagu kebangsaan kita apa? Indonesia Ingat kan lagu Indonesia raya itu ya anak-anak Sekarang Satu Dua Tiga Semuanya Sudah selesai kita Menyanyikan lagu wajib tadi Mari kita Bersemangat Sudah semangat semuanya? Tak Kenapa Melihat ke Apa yang dilihat itu? Apa yang dilihat? Ada yang Konsentrasi dengan apa? Tak Tak Mencobakan Tepuk PPK Masih ingat anak-anak ibu Tepuk PPK-nya? Masih ingat Mencobakan Masih ingat Satu Tua Tiga Tepuk PPK Ini anak-anak ibu Mudah-mudahan Dengan TK tadi Anak ibu tumbuh semangat Terpacu semangatnya Untuk belajar hari ini Nah Anak-anak ibu Sekarang Coba sudah rapi jilbabnya Ini yang cantik-cantik Anak ibu rapikan jilbabnya Cabuk Nah anak-anak ibu semuanya Silahkan diperhatikan Kade yang akan kita pelajari adalah Memahami makna Quran surat atin Dengan benar Dengan tujuan pelajaran kita Peserta didik Bisa membaca Quran surat atin Yang kedua Peserta didik Bisa Nah ibu Kita melihat tujuan Pembelajaran kita tadi Mari kita sama-sama Melihat kembali Coba Anak-anak ibu semuanya Melihat Nah Anak-anak ibu semuanya Kita ambil Absen dulu ya Ya bu Ya Dan Anak-anak ibu semuanya Nilai absennya Sudah ibu kirim Sudah ibu kirim di Kelas kita Masing-masing ya Di grup WA Kelas kita Sudah seles Saya ambil absen ya Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sebelum kita menguraikan Yang lebih jauh Anak-anak ibu Ibu harapkan Bisa Menguji Kemampuan awal kita Tentang Quran surat atin Nah Untuk menguji Kemampuan awal kita Ibu akan mengirimkan Nah Anak-anak ibu semuanya Sebelum kita Mengerjakan Ujian awal ini Anak-anak ibu Ada enggak Yang sudah tahu Tentang Quran surat atin ini Belum bu Silahkan Sudah tahu Belum Sudah bu Sudah bu Silahkan Artinya bu Boleh Apa yang Anak-anak Yang ketahui Tentang Quran surat atin ini Surat atin Artinya Buatin bu Bagus Ada lagi yang Terdiri dari Dari Ayat bu Bagus Sudah banyak Yang tahu Anak-anak ibu Semuanya tentang Quran surat atin ya Nah Bagus Bagus Pinter-pinter Semuanya anak ibu Nah Sekarang Anak-anak ibu Untuk Lebih jelasnya Kita kerjakan dulu Yang link Yang ibu kirimin di WA Untuk Menguji Kemampuan awal kita Ya anak ya Silahkan Baik bu Ya Selesai bu Selesai bu Sudah bu Sudah bu Sudah dikerjakan Semuanya anak ibu Sudah selesai Kita lihat ya Hasil Dari Evaluasinya Nah Kita lihat Hasil evaluasinya Dulu ya Ya bu Nah Sudah Ternyata Pintar-pintar Anak ibu Sudah dapat Seratus Ada Dapun Siapa yang bisa Menunjukkan Havalanya Ayah bu Ayat pertama Siapa yang bisa Menunjukkan Sampai ayat ketiga Ayah bu Silahkan Ananda Nufita Ayat pertama Ya bu Sampai ayat ketiga Ya Karena ayatnya Pendek-pendek Ya Ya bu Bismillahirrohmanirrohim Wattini Wazzaitun Watturisinin Wahazalbaladil Amin Sudah bu Alhamdulillah Makasih ya Ibu ucapkan Kepada Nanda Nufita Ya bu Siapa yang bisa Membacakan Arti dari Bataan Ayat Dari Yang dibacakan Ananda Nufita Tadi Silahkan Bagus Ananda Rima Dipersilahkan Artinya Satu Demi Buah Sin Dan Buah Zaitun Dua Demi Gunung Sinai Tiga Dan Demi Negeri Yang aman Nah Kita sudah tahu Tentang Bacaan Dan artinya Sekarang Marilah kita Sama-sama Membacakan Quran Surat Atil Secara Bersama-sama Silahkan Kita baca Sama-sama Ya bu Kita sudah Membacakan Quran Surat Secara Klasikal Sekarang Kita bagi Kelompok Kelompoknya Cukup Kelompoknya Tiga Kelompok Satu Dipimpin Oleh Ahmad Kelompok Tiga Dipimpin Oleh Ananda Novita Nah Apa tugas Kita Tugas kita Itu Di dalam Kelompok Mendiskusikan Yang pertama Mendiskusikan Urutan Bacaan Ayat Surat Atil Dari Satu Sampai Delah Anak-anak Ibu Semuanya Sekarang Silahkan Anak-anak Ibu Amati Quran Atau Slate Point Yang telah Ibu Tayangkan Tadi Silahkan Diambilkan Kesimpulan Kesimpulan Dari Quran Surat Atil Tersebut Sebelumnya Ibu Tayangkan Dulu Sedikit Point Point Kesimpulannya Bagi Kelompok Yang Sudah Siap Silah Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok Masing-masing Kelompok Ananda Novita Kelompok Ananda Ahmad Dan Kelompok Ananda Lima Silahkan Persiapkan Dirinya Masing-masing Siapa yang Tampil Dulu Saya Bu Silahkan Dipersilahkan Kepada Kelompok Kelompok Kesimpulannya Adakah 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 Anak-anak Ibu Adakah Kelompok Satu Boleh Menanyakan Hasil Presentase Kepada Kelompok Dua Kelompok Dua Boleh Menanyakan Kepada Kelompok Satu Ataupun Kelompok Tiga Silahkan Dipersilahkan Anak-anak Ibu Boleh Ananda Novita Kalau ada Yang ingin Ditanyakan Kepada Kelompok Asmat Boleh Biar Dijawab Nanti Ya Bu Ingin Menanggapi Bu Kata Kelompok Satu Kan Tadi Bu Hattin Itu Bisa Untuk Mempercantik Diri Apanya Bu Hattin Itu Salah Satu Buah-buahan Yang Ternyata Banyak Kemanfaatnya Jadi Kalau Misalkan Apa Namanya Kita Ingin Cantik Bisa Pergunakan Hasil Pengolahan Dari Buah-bahan Banyak Pintar Bacaannya Sudah Bersih Sudah Lancat Sudah Bisa Menyimpulkan Nah Anak-anak Ibu Semuanya Sekarang Anak-anak Ibu Lihat Link Evaluasi Nanti Ibu Kirimkan Di WA Ya Ya Bu Dipersilahkan Melah Hasil dari Evaluasi Ini Akan Dibu Kirim Lagi Ke WA Anak Ibu Masing-masing Anaknya Ketuanya Ananda Henry Bisa Mengambil Kesimpulan Kita Kesimpulannya Adalah Buasanya Allah Bersumpah Dengan Nama Buah Atin Dan Buah Zaitun Kenapa Mengambil Nama Buah Itu Karena Allah Sudah Memberikan Kelebihan Khusus Keistimewaan Pada Buah-buah Tersebut Bu Kita Cukupkan Tapi Sebelum Kita Tutup Pada Pelajaran Kita Ini Bu Ingin Bertanya Dulu Apakah Pelajaran Hari Ini Sudah Bisa Dimengerti Atau Cukup Disenangi Bisa Dimengerti Bu Tapi Senang Sekali Sekarang Untuk Pelajaran Minggu Depan Ibu Berterkati Di rumah Tentang Bacaan Asma Ul Husna Nah Tolong Di rumah Dihafalkan Kembali Surat Artif Ini Bagaimana Bacaan Yang Bagusnya Nanti Kita Di awal Pembelajaran Kita Beritahu Minggu Depan Kita Akan Coba Membacakan Kembali Quran Surat Artif Ini Nah Sekarang Kita Sudahi Pelajaran Kita Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Demikianlah hasil video free teaching saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih